Halo semua, saya Hedy. Kali ini saya akan menelaskan tentang bagaimana cara menggunakan mode C-Log saat merekam video dengan menggunakan kamera Canon IOS, baik itu DSLR maupun mirrorless-nya. Fitur C-Log adalah fitur yang khusus ada pada kamera Canon yang seri tinggi seperti Canon 5D. Mode seperti C-Log atau S-Log pada kamera Sony memungkinkan kita merekam video dengan rentang dinamika yang lebih baik, sehingga lebih banyak informasi warna yang bisa kita dapatkan walaupun ada area bayangan yang lebih gelap, maupun ada bagian yang terlalu terang. Jadi kita bisa lebih leluasa mengeditnya saat melakukan color grading. Sebenarnya video C-Log tersebut tidak ada di kamera IOS yang lebih murah tapi kita bisa mengakalinya dengan melakukan beberapa settingan. Tetapi konsekuensi dengan menggunakan mode C-Log ini adalah hasil video menjadi lebih flat, karena belum kita lakukan color grading. Tetapi setelah kita lakukan color grading maka hasil videonya akan jauh lebih baik. Baik, selesai saja. Dalam video ini saya gunakan Canon IOS 800D sedangkan saya merekam video ini dengan menggunakan IOS M10. Karena di kamera IOS M10 tidak ada port microphone eksternal jadi saya gunakan laptop saya untuk merekam. jadi ada laptop saya di bawah, sedangkan ini kamera saya dengan menggunakan gimbal saya. Saya pasang gimbal agak lebih memudahkan saya karena saya hanya memiliki satu tripod dan sudah saya gunakan di Canon IOS M10 saya. Sebenarnya langsung kita menuju ke IOS 800D. Anda juga bisa melakukan cara ini pada seri lain seperti IOS 1500D, 80D, IOS M10, M3, M5, M100, dan lainnya. Sebelum itu pastikan kita masuk ke mode video. Kemudian kita aktifkan manual exposure. Kemudian kita klik tombol key ini. Kemudian kita menuju ke picture style. Ada beberapa pilihan dan pilihan yang saya pilih saat ini adalah landscape. ada portrait, ada auto, standar, dan lainnya. Disinilah hal yang bisa kita modifikasi untuk mendapatkan hasil video. Untuk itu kita klik tombol kanan ini dan menuju ke user dev 1, atau 2, atau 3 sesuai keinginan. Yang ini bisa kita custom sesuai keinginan kita. Jadi kita klik info. Ada beberapa pengaturannya yang bisa kita setting. Pertama, kita klik ini terlebih dahulu. Picture style, kita pilih yang netral. Oke, kemudian kita subness kita biarkan 0. Kemudian kontras. Kita turunkan ke titik yang paling bawah. Atau minus 4. Kehujan, saturasi. Kita turunkan juga ke paling bawah. Atau minus 4. Kemudian kalau itu kita tingkatkan dua tingkat. Oke. dan hasilnya jauh berbeda. Coba kita bandingkan. Terlihat warna pada video tampak flat. Seperti itu. namun detail seperti warna gelap pada sini menjadi lebih terlihat. Karena kita menggunakan kontras yang rendah. Jika kita menggunakan kontras yang tinggi pada saat merekam video maka bagian gelap pada video seperti yang terkena bayangan akan benar-benar hitam. Dan tidak bisa kita kembalikan lagi. Jadi video dialogue ini sangat berguna untuk meminimalisir hal tersebut. meskipun tentu saja video ini tidak sebaik mode dialogue-nya seperti yang terdapat pada Canon EOS 5D. Oke. Jadi ini peragaan mode dialogue dengan menggunakan kamera Canon EOS M. Di sini saya menggunakan EOS M10. Jadi sama seperti pada DSLR. Cara adalah dengan menggunakan picture style. Kemudian kita masuk ke user depth 1 dan masukkan setting yang sama seperti yang saya lakukan pada kamera DSLR. Baik. Sekian video dari saya tentang bagaimana cara mengaktifkan mode celok pada kamera Canon EOS seri apapun. Mulai dari DSLR hingga mirrorless EOS M. Baik. Sekian video dari saya kali ini. terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe atau klik like dan nantikan video saya yang berikutnya. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.